Jiang Chen mendongak kaget, melihat apa yang sedang terjadi, dan segera santai. Di langit, ada sekelompok murid Tianfu yang berlatih ilmu pedang. 30 atau 40 orang bekerja sama untuk berlatih formasi pedang. Energi pedang yang terbentuk membuat Jiang Chen salah mengira bahwa itu dilepaskan oleh seseorang. Jika itu masalahnya, maka orang itu setidaknya adalah seorang pendekar pedang sejati. Para murid klub pedang tetap flamboyan seperti biasanya. Formasi hati pedang Tianzuan bisa dikatakan tak terkalahkan di antara para raja bintang. Semua orang di sekitar juga berhenti dan menyaksikan formasi pedang di udara. Saya harus mengatakan bahwa formasi pedang ini sungguh indah. Setelah berlatih bersama, semua orang akan meningkat. Mata Jiang Chen menyapu murid-murid klub pedang, tapi dia tidak melihat Lin Suang Yue. Terakhir kali di kota King Tian, wanita itu mewakili murid pedang Tianfu. Memikirkan Lin Suang Yue, Jiang Chen memikirkan gadis cantik dan imut itu lagi. Tidak lama kemudian, formasi pedang di udara berakhir, dan semua orang mulai menyarungkan pedang mereka, gerakan mereka mengalir seperti air. Ketika energi pedang menghilang, tepuk tangan terdengar dari lima gunung. Jiang Chen juga menepuk telapak tangannya dengan ringan. Kelompok murid klub pedang di udara semuanya adalah orang-orang berbakat, elit di antara para jenius. Ketika Jiang Chen hendak pergi, dia menemukan tatapan tertuju padanya di langit. Dia mengerutkan kening, pandangan ini datang dari pemimpin yang baru saja berlatih formasi. Dia juga merupakan pemuda dengan kekuatan pedang tertinggi. Jiang Chen mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya, menyadari bahwa dia lupa menyamar. Saya telah berada di hutan belantara selama setengah bulan terakhir, dan saya tidak terlalu memikirkannya ketika saya datang ke kota Tong Tian. Sekarang sepertinya dia sudah dikenali. Jiang Chen. Pria di udara masih belum yakin, jadi dia berteriak keras. Ketika mereka mendengar nama itu, orang-orang bereaksi keras dan saling memandang. Jiang Chen. Jiang Chen yang masuk ke sekte semua orang suci untuk menyelamatkan orang. Sepertinya itu benar-benar dia. Aku sudah melihat potretnya. Aku yakin itu dia. Setelah beberapa diskusi, identitas Jiang Chen dikonfirmasi. Para murid Tianfu di gunung bereaksi semakin keras. Pergerakan ini dengan cepat membuat semakin banyak orang khawatir, dan tak lama kemudian, pegunungan dan dataran dipenuhi orang. Apakah ini orang kecil yang kamu bicarakan? Yao Yuntong bercanda. Menjadi terkenal belum tentu merupakan hal yang baik. Jiang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Ekspresi orang-orang di sekitarnya sangat rumit. Tentu saja, tidak ada sambutan, tetapi ada banyak rasa jijik. Apakah Anda di sini untuk bergabung dengan Akademi Tianfu kami? Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan pikiran Anda sesegera mungkin. Murid klub pedang yang memanggil nama Jiang Chen perlahan terjatuh. Pria ini tampak sombong dan sombong, dan lubang hidungnya yang mengarah ke atas merusak wajahnya yang tampan dan terpahat. Dilihat dari pakaiannya, terlihat juga bahwa identitasnya tidak sederhana. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu berbicara kepadaku seperti ini? Jiang Chen mengejek. Banyak orang berseru. Mereka telah lama mendengar bahwa Jiang Chen tidak keberatan, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar keberatan. Berani. Beraninya kamu berbicara dengan kakak senior Xiao Tianyu seperti ini. Apakah kamu tidak tahu berapa berat badanmu? Akademi bukanlah tempat bagimu untuk menimbulkan masalah. Para murid Departemen Pedang jatuh satu demi satu dan mengepung Jiang Chen. Jelas kamu yang mendapat masalah lebih dulu, tapi kamu masih berani mengatakan ini. Kata Yao Yuntong dengan marah. Xiao Tianyu adalah orang pertama yang memprovokasi dan menghinanya. Saya mewakili Akademi Tianfu. Tanyakan pada diri Anda, siapa yang ingin Anda bergabung? Xiao Tianyu mendengus dingin, tanpa rasa malu. Orang-orang di sekitarnya tetap diam, tetapi setelah mengamati ekspresi mereka dengan cermat, mereka menemukan bahwa mereka benar-benar tidak menyambut Jiang Chen seperti yang dikatakan Xiao Tianyu. Alasannya terkait dengan pengalaman hidup Jiang Chen. Ketika tiga perguruan tinggi besar mengundang Jiang Chen, yang paling banyak merespons adalah para murid perguruan tinggi. Mampu menjadi murid Akademi merupakan suatu kehormatan besar dan dihormati oleh orang lain. Semua orang tahu ini karena semua orang di Akademi itu jenius. Sekarang seseorang dari Alam Sembilan Surga dapat menjadi murid Akademi, tidak diragukan lagi hal itu berdampak pada modal kebanggaan mereka. Dalam benak orang-orang ini, Alam Sembilan Surga hanyalah sebuah rawa dan karakter pedesaan. Jika Jiang Chen menjadi murid Akademi manapun, Akademi itu akan diejek oleh dua Akademi lainnya. Oleh karena itu, sebelum Jiang Chen datang, Akademi sudah marah dengan masalah ini. Saat Jiang Chen datang, beri dia peringatan dan paksa dia pergi. Di Akademi Tianfu, klub pedanglah yang harus melakukan ini. Apakah kamu menyambutku atau tidak? Apa hubungannya denganku? Menurutmu aku ini siapa? Jawaban Jiang Chen masih bersifat karakter. Xiao Tianyu dan yang lainnya terlihat tidak baik, menyipitkan mata, dan memandangnya dari atas ke bawah. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa percaya diri dengan keajaiban api alien dan klon. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu mustahil berjalan di alam ketujuh. Jika kamu tidak percaya, keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, senyuman muncul di wajah Jiang Chen, atau, biarkan saya melihat berapa beratmu. Apakah kamu masih takut padaku? Jika kamu tidak menggunakan klonmu untuk menghancurkan diri sendiri, aku bisa menghabisimu sendirian. Kamu tidak layak jika aku menggunakan kekuatan eksternal untuk menghabisimu. Keduanya sedang berperang satu sama lain dan hendak memulai perkelahian ketika seseorang yang bertanggung jawab akhirnya muncul. Untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Lakukan apapun yang perlu kalian lakukan. Pengunjung tersebut marah dan memarahi orang-orang yang menyaksikan keseruan tersebut. Xiao Tianyu, apakah kamu ingin mempertanyakan keputusan kampus? Dia menatap Xiao Tianyu lagi dan berkata dengan dingin. Penatua Yunhe, Tianyu tidak bermaksud seperti ini. Xiao Tianyu berhenti bersikap sombong di hadapannya dan banyak menahan diri. Penatua Yunhe adalah seorang lelaki tua dengan alis putih, roh tao dan roh abadi. Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Xiao Tianyu mengertakkan gigi, menatap Jiang Chen dengan mata tajam, dan mengeluarkan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Bahkan jika kamu bisa bergabung dengan akademi, aku bisa membuatmu merasa lebih baik. Meninggalkan beberapa kata, dia pergi bersama murid-murid klub pedang. Setelah mereka pergi, Penatua Yunhe berbalik dan menghadap Jiang Chen, melihat ke atas dan ke bawah. Raut kepuasan terlihat pada alis yang terentang, terutama pada bagian matanya yang seolah sedang memandangi sebongkah batu giyok yang indah. Itu memang tubuh dewa yang bisa mematahkan kutukan, sebanding dengan binatang buas. Murid akademi tidak menyukai latar belakang Jiang Chen, dan petinggi akademi tertarik pada tubuh dewa Jiang Chen. Jiang Chen dan Yao Yuntong menyapa Penatua Yunhe. Anda sangat cerdas dan memilih akademi Tianfu, kata Penatua Yunhe sambil melihat ke arah Jiang Chen. Senior, kamu salah paham. Saya ikut dengannya. Saya tidak punya niat bergabung dengan akademi manapun. Jiang Chen menjelaskan kata-katanya secara langsung untuk menghindari kesalahpahaman yang semakin mendalam. Bukannya kamu tidak berencana untuk bergabung dengan Tianfu, tetapi kamu tidak berencana untuk bergabung dengan akademi manapun. Iya, junior ini memiliki kepribadian yang impulsif, bertindak tanpa pertimbangan, dan memiliki permusuhan dengan berbagai kelompok etnis. Akademi dapat melindungi keselamatan saya, tetapi itu pasti akan mencegah saya untuk terus bermusuhan dengan berbagai kelompok etnis. Penatua Yunhe mengangguk, itu sudah pasti. Setelah Anda menjadi murid akademi, Anda tidak bisa lagi melawan klan kuno. Kita bisa mendamaikannya dan menyelesaikan kebencian itu, kata Penatua Yunhe. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Sayap ilahi berkomplot melawan ayahnya, dan kebencian karena menghabisi ayahnya tidak dapat didamaikan. Jiang Qingyu masih memiliki harapan untuk bertahan hidup, tapi dia sudah mati di mata orang luar. Ketika Yao Yunthong mendengar ini, dia menatap Jiang Chen dengan mata tertekan. Mau mu merasakan tekat di mata Jiang Chen, Penatua Yunhe tidak lagi memaksakan diri. Segera, keduanya mulai mengobrol tentang Yao Yunthong. Apakah kamu sudah menerima undangan dari Akademi? Penatua Yunhe bertanya. Yao Yunthong berkata bahwa dia adalah pewaris Leifa. Leifa, Sekte Dewa Petir. Penatua Yunhe menyatukan alis putihnya, sedikit terkejut, karena Yao Yunthong adalah seorang wanita. Senior, sebelum jalan menuju alam suci ditutup, Sekte Dewa Petir tidak pernah memiliki aturan untuk mewariskan pria daripada wanita. Terlebih lagi, Yunthong bukan dari Sekte Dewa Petir saat ini. Jiang Chen membantu berbicara. Kalian tunggu di sini, aku akan membahasnya. Penatua Yunhe tidak segera mengambil keputusan dan pergi dari depan mereka berdua. Jiang Chen tidak menyangka bahwa senior ini tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Anda tahu, Penatua Yunhe ini adalah kaisar bela diri. Tampaknya Akademi Tianfu benar-benar seekor harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Dia tidak mengizinkan saya mengujinya terlebih dahulu, yang sepertinya sangat sulit. Melihat ekspresi khawatirnya, Jiang Chen menghiburnya dengan beberapa kata. Namun dalam hati, saya juga tahu bahwa perkataan Yao Yunthong bukannya tidak masuk akal. Segera setelah itu, Jiang Chen mengetahui bahwa Yesue berada di Xing Feng, gunung tertinggi dari lima gunung. Berhenti. Orang luar tidak diizinkan memasuki Star Peak. Ketika Jiang Chen terbang menuju Star Peak, dia langsung dihentikan oleh sekelompok orang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah murid penegah hukum di Akademi. Saya di sini untuk mengunjungi seorang teman. Jiang Chen menjelaskan niatnya. Nama, kelompok murid penegah hukum ini sangat tenang. Mereka telah menghilangkan suasana berlebihan dari para murid Akademi, dan mereka semua stabil dan dewasa. Yesue. Tetapi ketika Jiang Chen menyebut nama ini, ekspresi para murid penegah hukum menjadi sangat aneh. Dan namamu, mereka bertanya lagi, Jiang Chen. Pada saat ini, para murid penegah hukum saling memandang dan bertukar ekspresi yang kompleks. Tunggu sebentar. Namun, mereka tetap menjalankan bisnis, dan menembakkan seberkas cahaya yang menembus puncak bintang. Yesue akan menerima pesan itu. Jika dia ingin bertemu denganmu, dia akan keluar sendiri. Kamu tidak boleh menerobos masuk. Jernih. Jiang Chen masih menghormati aturan orang lain dan menunggu dengan sabar di luar. Tidak lama kemudian, beberapa orang terbang keluar dari gunung. Kembalilah, Yesue tidak ingin melihatmu. Salah satu wanita muda berkata dengan dingin. Mengapa? Kata Jiang Chen. Apakah kamu menanyaiku? Kata wanita itu tidak puas. Jika kamu ingin berbohong padaku, kamu harus mencari tahu hubungan antara aku dan Yesue. Menurutku kamu tidak mengetahuinya. Alis tipis wanita itu berkerut saat dia berspekulasi tentang arti kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tidak sabar saya tidak peduli apa hubungan Anda. Lagi pula, Anda tidak dapat melihatnya hari ini. Apakah Anda mengerti? Bagaimana jika aku bilang tidak? Kata Jiang Chen. Itu bodoh. Wanita itu menunjukkan permusuhan dan semua orang di sekitarnya mengeluarkan senjata. Berhenti. Pada saat ini, perasaan sedingin es menyapu dirinya, dan sesosok tubuh putih terbang mendekat. Itu adalah Yesue. Dengan postur dan penampilannya yang abadi, dagingnya yang sedingin es dan tulang gioknya, dia sangat cantik. Siapa yang memintamu berpura-pura memberitahuku apa yang kuinginkan? Kata Yesue. Aku, kupikir orang inilah yang datang untuk membuat masalah secara tidak masuk akal, itu sebabnya. Wanita muda itu bertingkah sangat panik, sama sekali tidak seperti dia sekarang. Kalau begitu dengarkan baik-baik sekarang, dia laki-lakiku. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat bahwa Yesue yang sudah lama tidak masuk akademi sangat terkenal. Wanita muda itu terdiam dan merasa kecewa. Di antara semua ras, ras roh memiliki status khusus. Sebelum setiap ras lahir, ras tersebut sudah mendapat tempat di sembilan alam. Ada perbedaan pendapat mengenai alasannya. Dua dari klaim ini sangat kredibel. Salah satunya adalah ras eldar sebenarnya adalah salah satu cabang dari ras manusia. Itu berasal dari ras manusia. Karena mereka sangat mirip baik secara penampilan maupun pikiran. Teori lain adalah bahwa hubungan antara manusia dan suku spiritual selalu baik dan mereka adalah sekutu yang kuat. Karena itu, alasan popularitas Yesue adalah karena dia dianggap sebagai kandidat yang paling mungkin untuk menjadi kaisar spiritual. Dia akan menyatukan semua suku eldar. Mungkin kekuatannya saat ini masih milik Star Lord. Tapi mengingat peningkatan kekuatan klan roh yang melonjak, tidak ada yang berani meremehkannya. Sejak Yesue datang ke alam ketujuh, dia dikejar oleh banyak pria luar biasa. Namun Yesue memiliki ciri yang sama dengan kecantikannya, dingin dan tidak manusiawi. Datanglah ke akademi dan fokus berlatih. Meski begitu, ia dinilai masuk dalam daftar kecantikan baru. Hari ini, Yesue berkata di depan orang lain bahwa Jiang Chen adalah suaminya. Menurut karakteristik daftar kecantikan, begitu seorang kecantikan terkenal memiliki master, dia akan otomatis dikeluarkan dari daftar. Tapi melihat Yesue, dia sama sekali tidak peduli dengan daftar konyol ini. Jiang Chen dan Yesue terbang menuju tempat sepi. Yao Yuntong juga ingin mengikutinya, tapi setelah memikirkannya, dia masih memiliki akal sehat untuk tetap tinggal di akademi. Pernahkah kamu mendengar tentang keberadaan batu jiwa es? Saya belum punya waktu untuk bertanya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Karena kamu menaruh semua pikiranmu pada wanita lain. Kata Yesue. Jiang Chen mengangkat dagunya dan menatap wajah cantik itu dengan rasa tidak percaya. Kakak senior, apakah kamu cemburu? Dia tersenyum sedikit licik. Ekspresi Yesue tidak berubah, dia hanya menatapnya dalam diam. Akibatnya, senyuman Jiang Chen memudar dan dia berkata sambil mencibir kakak senior, apakah kamu marah? Apakah aku terlihat seperti orang yang tidak masuk akal? Tidak, kakak perempuanku masuk akal. Jiang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Ceritakan padaku tentang wanita itu. Yesue tidak bercanda dengannya, tapi menanggapi masalah ini dengan serius. Om, melihat kakak perempuannya seperti ini, Jiang Chen menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi dengan Tianyin. Mereka berdua telah menyebutkannya sebelumnya, tapi kakak perempuannya tidak bertanya apa-apa lagi. Sekarang masalah All Science Chul sedang terjadi, tidak apa-apa untuk tidak menjelaskannya. Apakah Suir tahu? Yesue bertanya, dia tidak tahu. Faktanya, dia dan aku belum berbicara dari hati ke hati. Ini adalah penyesalan terbesar, tapi untungnya masih ada peluang untuk memperbaikinya. Aku tidak keberatan, tapi jika Suir keberatan, aku akan mendukungnya, kata Yesue. Kakak, kamu baik sekali. Jiang Chen sangat bersemangat. Dengan cara ini, kedua belah pihak merasa tenang, dan mulai sekarang akan mungkin untuk saling berpelukan. Tentu saja, Jiang Chen tidak terbawa suasana dan mengatakan bahwa kakak perempuannya adalah wanita pertama yang dia cintai dalam hidupnya. Mengapa Yesue tergerak oleh kata-katanya dan ingin mendengar alasannya? Jiang Chen berpikir sejenak dan berkata, Saat aku bertemu kakak perempuanku untuk pertama kalinya, aku memikirkan betapa menyesalnya jika wanita luar biasa seperti itu tidak bisa bersama. Hanya hantu yang akan mempercayai kata-katamu. Yesue tentu saja tidak percaya ketika dia mendengar apa yang dia katakan terlalu dilebih-lebihkan. Namun, pipinya yang tanpa celah masih menunjukkan semburat merah samar. Sama seperti ini, Jiang Chen masih tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak naik dan memeluk kakak perempuan seniornya. Yesue berjuang beberapa kali dan jatuh ke pelukannya. Adik laki-laki, aku sangat merindukanmu. Sebuah suara tak terdengar datang dari pelukannya. Jiang Chen tersenyum tipis, merasa seperti sedang merangkul seluruh dunia. Sepasang kekasih bertemu kembali setelah lama absen, menikmati manisnya pegunungan yang sepi. Keterampilan spiritual terpenting dari ras elf ada di tangan ras manusia, jadi setelah saya mendapat undangan dari akademi, saya tidak punya pilihan selain segera berangkat. Itu tidak masalah. Saat itu, Jiang Chen kembali dari daerah terlarang dan mengetahui bahwa kakak perempuannya telah pergi ke alam ketujuh, yang benar-benar membuatnya merasa sedikit jijik. Sekarang aku tahu alasannya, tentu saja aku tidak akan terlalu memikirkannya. Suir telah dianugerahi gelar kaisar kuasi spiritual, dan dengan fisik seperti itu, dia adalah kaisar yang sebenarnya. Jiang Chen tahu bahwa kakak perempuannya masih merasa bersalah terhadap Suir. Aku ingin menemukan batu jiwa es secepat mungkin, kata Yesue lagi. Saya ingin memulai juga, keduanya mengobrol tentang topik berat tanpa mempengaruhi suasana. Ketika dia mengetahui bahwa Jiang Chen tidak berencana untuk bergabung dengan akademi, reaksi Yesue juga sangat tenang. Tidak masalah jika kamu tidak bergabung, ada terlalu banyak batasan. Ada banyak sekolah unggulan di kota Tongtian, dan tidak harus di akademi. Jiang Chen memikirkan gadis menyebalkan tadi dan bertanya pada kakak perempuannya apakah dia dalam masalah. Ada beberapa lalat yang mengganggu, aku akan mengurusnya sendiri. Lalat hanya bisa berhenti mengganggu jika mereka ditampar sampai mati. Jiang Chen mencibir. Sebagai seorang pria, musuh terbesarnya adalah keluarga dan wanitanya. Melihat kakak perempuan senior dalam pelukannya, Jiang Chen berpikir untuk membangun kekuatan lagi. Entah kenapa, dia tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang kuat itu ingin membangun kekuatan besar. Surga yang damai dapat membuat orang-orang di sekitar Anda bahagia. Jika Anda menjaga diri sendiri, tidak akan ada masalah dalam berkeliling dunia. Namun dalam hidup, kebebasan seperti itu sebenarnya adalah pelarian. Keduanya menunggu sampai matahari terbenam sebelum kembali ke Akademi Tianfu. Saat ini, kampus sudah berantakan. Jiang Chen muncul dan membawa Yesue pergi. Keberuntungan pria ini dalam cinta sungguh patut ditiru. Belum lama ini gereja Halloween menyelamatkan orang. Berita bahwa murid tercinta Jiang Chen dan Wu Seng bersama sungguh mengejutkan. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan tetap menjalin hubungan dengan Kaisar Roh masa depan. Dua wanita terbaik di tiga alam bawah dan tiga alam tengah direnggut olehnya. Itu tidak akan bertahan lama, sama seperti murid seni bela diri itu. Ya, jika Jiang Chen ditempatkan di dunia bawah, tentu saja dia akan menjadi luar biasa. Wajar jika Yesue dan murid seni bela diri jatuh cinta padanya. Tapi di tiga alam teratas, Jiang Chen jelas masih belum populer. Ye Tianming ingin memburunya, dan murid seni bela diri itu mungkin akan meninggalkannya karena ini. Malam bersalju cepat atau lambat akan sama. Ada juga orang yang diam-diam memfitnah, terutama sebagian pria, yang sangat cemburu. Sebagai tanggapan, Jiang Chen hanya memegang tangan kakak perempuannya dan terbang di udara di Akademi. Banyak orang melolong, mengutuk Jiang Chen di dalam hati mereka. Ini benar-benar seperti bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Xiao Tianyu, yang sebelumnya memprovokasi Jiang Chen, mengejek, menyebabkan banyak orang tertawa. Jiang Chen menemukan Yao Yuntong dan ketika dia melihat ekspresinya, dia tahu ada yang tidak beres. Seperti yang ditakutkan pada awalnya, Tianfu College menerima Yao Yuntong. Pasalnya, Yao Yuntong kini terlibat perselisihan yang sulit diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, tidak akan ada harapan. Itu pasti tekanan dari Sekte Dewa Petir, tapi mengapa Akademi masih takut? Perguruan tinggi tidak takut dengan Sekte Dewa Petir. Yang ditakutkan adalah Sekte Dewa Petir akan dimasukkan ke dalam dua perguruan tinggi lainnya. Jika demikian, tidak ada harapan bagi dua perguruan tinggi lainnya. Melihat wajah Yao Yuntong yang gelisah, Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa. Tanpa Akademi, Yao Yuntong tidak akan punya tempat tinggal. Tian Xi Yao baik padaku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, kata Jiang Chen. Yao Yuntong tergerak hatinya, tetapi ketika dia melihat Yesue di samping Jiang Chen, dia menarik kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Dia yakin dengan penampilannya, tapi dibandingkan dengan Yesue, itulah perbedaan antara manusia fana dan abadi. Saat ini, bel Akademi Tianfu berbunyi. Artinya, sudah waktunya bagi orang luar untuk mengunjungi Akademi dan harus keluar. Mari kita tinggal di sini dulu dan kemudian membuat rencana jangka panjang. Jiang Chen awalnya ingin kakak perempuan seniornya membantu mencarikan tempat. Hasilnya, Yesue memberitahunya bahwa dia belum pernah mengunjungi kota Tong Tian sebelumnya, dan dia telah berlatih dengan sepenuh hati akhir-akhir ini. Ini juga merupakan bakat klan Roes, dan mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh dunia luar. Kakak senior, kalau begitu kamu harus tinggal di Akademi dan menetap. Aku akan menemuimu besok. Yesue menetapnya dan kemudian ke Yao Yuntong dengan ekspresi curiga. Jiang Chen pura-pura tidak menyadarinya, dan penjelasan untuk hal semacam ini adalah untuk menutupinya. Terlebih lagi, dia dan Yao Yuntong tidak bersalah. Hati-hati, Yesue memperingatkan, saya akan. Jiang Chen dan Yao Yuntong meninggalkan Akademi dan ingin tinggal di kota Tong Tian. Namun, Yao Yuntong berkata bahwa dia akan pergi dari sini secepatnya. Pertanyaannya adalah, kemana kamu bisa pergi setelah pergi dari sini? Melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Jiang Chen berkata saya bahkan tidak takut dengan tanah suci, percayalah. Saya khawatir hal ini akan menimbulkan masalah bagi anda dan kesalahpahaman yang tidak perlu. Setelah bertemu Yesue, Yao Yuntong tahu bahwa harus ada jarak di antara keduanya. Kamu dan ayahmu pernah mengantarku sampai ke klan Roes. Aku harus membalas cinta ini. Lagipula, menurutmu aku ini orang yang takut akan masalah. Tidak, Yao Yuntong menegaskan. Bukankah begitu? Jadi, keduanya kembali ke kota dan mengikuti tanda peta ke sebuah penginapan bernama Tianhu. Penginapan ini memang bukan yang termewah, tapi paling terkenal. Ada sederet kata di pelakat di lobi penginapan yang dibicarakan orang. Lima kata bertarunglah. Ini tentu saja bukan alasan mengapa dia terkenal, tapi humor pemilik penginapan itu. Selain lucu, dia juga mendominasi. Bos mengklaim bahwa siapapun yang tinggal di penginapannya tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Bahkan jika dia menjadi sasaran gerbang dunia bawah, dia masih bisa tidur nyenyak di penginapan mereka. Awalnya sebagian orang tidak percaya dan menganggap penginapan ini bohong. Namun kemudian, melalui mayat para pembunuh, orang-orang melihat kemampuan Tianhu-in. Sampai hari ini, pembasmi gerbang neraka menganggap mampu menyelesaikan pembunuhan di penginapan Tianhu sebagai suatu kehormatan tertinggi. Namun sejauh ini belum ada pembasmi yang berhasil. Jiang Chen diawasi oleh sekte dunia bawah, dan Yao Yuntong menjadi sasaran sekte dewa petir. Adalah bijaksana untuk memilih Tianhu-in. Biaya di Tianhu-in juga sangat mahal, tapi untungnya Jiang Chen tidak perlu khawatir tentang hal ini. Ketika mereka berdua menemukan Tianhu-in, mereka bertanya-tanya apakah mereka berada di tempat yang salah. Tianhu-in yang terkenal terlihat sangat biasa, dan bahkan lebih aneh lagi di kota Tongtian. Menurut karakter Jiang Chen yang mengejar kehidupan berkualitas tinggi, dia seringkali tidak masuk ke penginapan seperti ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, keduanya berjalan ke dalam penginapan yang remang-remang. Olah itu lebih sibuk dari yang diharapkan, penuh dengan orang, dan tidak ada bedanya dengan tempat makan dan minum biasa. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa setiap orang sedikit banyak melakukan kekerasan. Ketika mereka melihat Jiang Chen dan Yao Yuntong, dua pemuda dan pemudi, mereka tampak penasaran. Ini bukan tempat untuk anak muda sepertimu. Tiba-tiba, penonton tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap keduanya sebagai sepasang kekasih yang datang untuk bermain. Kalian berdua, apakah kalian menginap di hotel? Pelayan mendatangi Jiang Chen dengan antusias, yang membuat banyak orang tercengang. Yao Yuntong sangat jeli. Ketika dia masuk, dia menemukan bahwa sesibuk apapun lobby-nya, pelayannya sedang duduk di sudut sambil menyenandungkan sebuah lagu. Tak satupun tamu yang keberatan. Itu sebabnya saya sangat terkejut ketika melihat pelayan datang menyambut saya. Artinya identitas Jiang Chen telah dikenali. Ya, dua kamar, harap bayar 10 hari di muka. Tidak, bos kami bilang kalian berdua bisa tinggal selama yang kalian mau, gratis. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Jiang Chen, dan para tamu di aula juga tercengang. Dalam kesan mereka, pemilik penginapan ini tidak pernah bermurah hati. Jika Anda melewatkan sewa satu hari, Anda akan segera dikeluarkan. Apa latar belakang anak-anak muda ini mendapat perlakuan seperti itu? Itu Jiang Chen. Seseorang mengenalinya. Jiang Chen yang tidak menganggap serius tanah suci dan agama ilahi. Tidak heran jadinya seperti ini. Yang paling dibenci bos Tianhu adalah tempat suci dan agama ketuhanan. Orang-orang di aula yakin dan tidak lagi meremehkan Jiang Chen. Sebaliknya, beberapa orang menunjukkan kekaguman padanya. Jiang Chen bingung dan mengikuti pelayan itu ke lantai 3. Bolehkah saya bertemu bos Anda? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Pelayan itu tidak jelas dan tidak menjawab kata-katanya. Ketika dia membawa kedua orang itu ke ruang Tianzihao, dia mundur seperti embusan angin. Sungguh menakjubkan. Rahasia angin itu sempurna. Jiang Chen terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat menangkap sosok pihak lain. Apakah orang seperti itu hanyalah seorang pelayan? Jiang Chen dan Yao Yuntong saling memandang dan melihat kejutan yang sama. Yao Yuntong khawatir akan terjadi penipuan, tetapi Jiang Chen merasa mungkin tidak. Di kota Tongtian, terdapat ketertiban yang sangat sempurna, dan kejahatan akan dihukum berat. Tianhuin memiliki reputasi yang baik dan tidak akan disiasiakan karenanya. Adapun kenapa biaya kamar digratiskan, saya kira itu karena pahlawan menghargai pahlawan. Jiang Chen berpikir secara narsis. Yao Yuntong tidak memiliki mentalitas sebaik dirinya, dan masih khawatir. Tidak mungkin dia bergantung pada Jiang Chen selama sisa hidupnya. Selain itu, Jiang Chen sudah mendapat banyak masalah. Tidak, mereka berdua baru saja menetap, dan masalah datang ke rumah mereka. Dua orang yang saya temui di Tianfu College muncul di Tianhuin satu demi satu. Saya tidak tahu bagaimana mereka tahu Jiang Chen menetap di sini. Wanita muda yang telah menipu Jiang Chen sebelumnya membawa pesan. Tinggalkan Yesue secepat mungkin, jika tidak kamu akan terluka. Wanita muda itu mengembalikan kata-kata itu dan berkata, ini adalah kata-kata yang persis seperti yang diucapkan oleh kakak senior Li Changqing. Jika tidak, Anda akan kesulitan menunggu dia keluar secara resmi dari pengasingan. Aku biasanya tidak keberatan memukul wanita, tapi menurutku akan sedikit memalukan jika aku menamparmu. Mendengar ini, wanita muda itu sangat marah. Mengapa menamparnya memalukan? Jangan terlalu merasa benar sendiri, kakak senior Li Changqing ada di sepuluh besar. Tetapi jika Anda bersikeras untuk dipukuli, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menamparnya. Wanita muda itu berjaga-jaga dan hendak bersembunyi, namun dia meremehkan kecepatan Jiang Chen dan menerima tamparan yang membuat bintang bersinar di matanya. Ini karena Jiang Chen tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, jika tidak, dia akan dipukuli sampai habis. Kamu memukulku, beraninya kamu memukulku. Wanita muda itu memegangi pipinya, matanya penuh kebencian. Jika tidak, kata Jiang Chen dengan nada menghina. Tunggu, tunggu aku. Wanita muda itu menunjuk ke hidung Jiang Chen dan segera pergi. Begitu dia pergi, Xiao Tianyu muncul dan berkata dengan marah dia pandai memukuli wanita. Di belakangnya, diikuti sekelompok murid klub pedang. Kalian murid Akademi Tianfu benar-benar menganggur. Jiang Chen mengejek. Xiao Tianyu mengangkat bahu dan berkata tidak dapat dihindari untuk mengajar seseorang yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Jangan bicara omong kosong denganku di sini. Apakah kamu berani datang ke sekolah seni bela diri jidah besok? Apakah kamu harus menunggu sampai besok? Apa? Apakah kamu perlu menghabiskan sepanjang malam berdoa kepada dewa dan menyembah Buddha? Jiang Chen mengulurkan jarinya dan berkata secara provokatif saya hanya menggunakan satu jari. Jika Anda dapat menyakiti saya, Anda menang. Kata-kata ini hampir membuat wajah Xiao Tianyu menjadi marah. Apakah kamu hanya tahu bagaimana berbicara tentang seni bela diri? Apakah kamu tidak berani menyebutkan sasana bela diri? Dia masih bersikeras untuk pergi ke sasana bela diri jidah. Jiang Chen tidak dapat memahaminya pada awalnya, tetapi baru setelah dia melihat ketakutan jauh di dalam matanya, dia tahu apa yang dia pikirkan. Dia bisa menghabisi tetua tertinggi, tapi Xiao Tianyu bisa melakukannya sendiri tanpa resiko. Namun dalam sasana pencaksilat pasti akan banyak batasannya. Jika saya tidak setuju untuk pergi ke sasana bela diri, Anda pasti tidak akan menyerah, dan Anda hanya akan berteriak di depan saya, bukan? Kamu tidak berani. Xiao Tianyu mengertakan gigi dan menahan diri untuk tidak marah. Oke, lagi pula aku tidak ada urusan. Aku hanya menganggur. Aku bisa mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Oke, jika kamu tidak datang besok siang, jangan muncul di Tianfu lagi. Xiao Tianyu merasa senang dan segera menyelesaikannya. Di kota Tong Tian, ada banyak ruang seni bela diri untuk dilawan orang lain. Jika terjadi perkelahian pribadi di kota, Anda akan dihukum, dan mereka yang menyebabkan akibat serius akan dieksekusi. Sekolah seni bela diri Jidao yang disebutkan Xiao Tianyu adalah yang paling populer di kota Tong Tian. Sepertinya dia berniat meningkatkan ketenarannya dengan mengalahkan Jiang Chen. Sejak Jiang Chen menjadi terkenal, dia tidak pernah melihatnya kalah dari siapapun. Jika Xiao Tianyu bisa menginjaknya, ketenarannya pasti akan meningkat dan dia akan menjadi pahlawan Akademi Tianfu. Pada saat Jiang Chen dan Yao Yuntong tiba di Aula Seni Beladiri, sudah ada banyak murid Tianfu di dalam. Mereka semua ada di sini untuk kontes ini. Tadi malam, Jiang Chen telah mengetahui bahwa setiap perguruan tinggi dibagi menjadi beberapa departemen. Setiap bagian dibagi menjadi tingkat pemula, menengah dan lanjutan. Xiao Tianyu adalah pemimpin di antara murid perantara Departemen Pedang, yang terlihat dari fakta bahwa dia memimpin murid Departemen Pedang untuk berlatih formasi pedang kemarin. Aula Seni Beladiri Jidao menempati seluruh jalan dan berbentuk persegi panjang. Bagian dalamnya sangat sederhana, dengan deretan arena di tengah dan berdiri di kiri dan kanan. Setiap arena menjadi dunia, memungkinkan Star Lord memamerkan bakatnya. Demikian pula, kedua belah pihak akan dilarang menggunakan kekuatan eksternal. Xiao Tianyu mengenakan seragam pertempuran dan berdiri di atas ring. Ia masih terlihat sok, dan seragam tempur yang dikenakannya juga sangat flamboyan. Anda benar-benar ingin menggunakan saya sebagai batu loncatan. Jiang Chen tidak bisa tidak berpikir. Dia melihat ke arah tribun dan tidak melihat kakak perempuan seniornya, kecuali Lin Suang Yue, yang belum dia lihat kemarin. Sama seperti saat kami bertemu di kota King Tian, di Alang Sing, awet muda dan cantik. Sekilas akan terlihat bersih dan sederhana, dan Anda akan takjub pada pandangan kedua. Mata kedua orang itu bertemu sebentar, lalu berpisah secara alami. Jangan lihat lagi, Yesue tahu kamu akan gagal total, jadi dia tidak datang. Ini adalah provokasi yang normal, tetapi secara tak terduga hal itu menarik perhatian Jiang Chen yang seperti serigala. Untuk pertama kalinya, dia merasa Jiang Chen sangat menakutkan, dan merasa seperti ditutupi rambut. Kamu tidak pantas menyebutkan namanya. Jiang Chen berkata dengan dingin. Xiao Tianyu memutar wajahnya, menghunus pedangnya, dan suara pedang bergema di telinga semua orang. Jangan meremehkan orang, dia benar-benar marah. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 20 orang teratas dalam daftar, tapi sekarang dia berulang kali diabaikan oleh Jiang Chen. Memang benar, kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat makhluk fana, yang mulia bintang enam, yang sungguh menakjubkan. Namun setelah dia menghunus pedangnya, Jiang Chen hanya menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Kapan kekuatan kendo fan menjadi begitu murah? Apakah karena kendomu? Saat ini, setiap kali dia bertemu dengan pendekar pedang yang telah mencapai kekuatan luar biasa, dia tidak dapat memahaminya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa apa yang disebut ilmu pedang mereka tingkatnya terlalu rendah. Hahaha. Tanpa diduga, Xiao Tianyu sepertinya tidak mendengar bahwa dia sedang mengejek dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata kekuatan pedangmu belum mencapai tingkat fana. Kalau begitu aku benar-benar tidak tahu keyakinan apa yang kamu miliki setelah kehilangan kekuatan luarmu. Kata-katanya mengingatkan orang lain di aula seni bela diri, dan ledakan diskusi pun dimulai. Aku harus menggunakan kekuatan biasa untuk menghadapimu. Bukankah ini lelucon? Berhenti bicara omong kosong dan naik ke panggung. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, pada akhirnya, Anda akan tetap dinilai berdasarkan kemampuan Anda. Saat Jiang Chen melompat ke atas ring, senyum Xiao Tianyu menjadi lebih cerah seolah konspirasinya berhasil. Selama Jiang Chen dikalahkan, penghinaan verbal apapun akan menjadi lelucon Jiang Chen. Dan dia juga akan menjadi orang yang mengalahkan Jiang Chen. Dia sepertinya telah melihat pemandangan kesuksesan dan ketenarannya. Apakah karena dia memiliki dua pedang tau? Kelihatannya sangat biasa. Saya tidak tahu mengapa ini begitu terkenal. Bukan karena ketenarannya, tapi orang-orang yang menertawakannya. Memang banyak orang yang menantikan kapan dia akan jatuh. Di tribun, penonton membicarakan tentang Jiang Chen. Di tribun teratas, Lin Suang Yue terdiam, dengan ekspresi agak serius di wajahnya. Setelah meninggalkan kota Qing Tian, dia kembali ke rumah menemui bibinya. Secara tidak sengaja, dia mengetahui dari bibinya bahwa pria yang menempa pedang Tian Kue juga bernama Jiang Chen. Dia berseru saat itu. Namun, dia dengan cepat menolak ide konyol yang muncul di benaknya. Menghadapi pertanyaan bibinya yang penasaran, dia tidak memberi tahu berita tentang pedang Tian Kue, dia juga tidak menyebutkan bahwa dia telah bertemu Jiang Chen. Pedang Tian Kue dikaitkan dengan Jiang Chen, dan bahkan dia akan memiliki pikiran acak, apalagi bibinya. Bibiku sibuk dengan urusannya, jadi jarang sekali dia datang ke rumahnya, dan dia tidak ingin merusak semuanya dengan menceritakan hal-hal yang fantastik. Namun, dia terus mengawasinya dan bertanya kepada bibinya tentang penampilan dan karakter putra no. Satu tempat suci 500 tahun yang lalu. Ketika saudara Chen dan saya bertemu, dia belum menjadi putra nomor satu, tetapi bakat yang dia tunjukkan saat itu sudah cukup untuk membuat kagum seluruh tempat suci. Dia terlihat marah dan tidak terbantahkan di luar, tapi sebenarnya dia bangga, tapi dia tidak menunjukkannya dengan mudah. Memikirkan kembali kata-kata bibinya, Lin Suang Yue ingin melihat sesuatu dari pria di atas ring. Segera, dia menemukan bahwa Jiang Chen benar-benar cocok dengan apa yang dijelaskan bibinya. Meski ada beberapa penyimpangan, namun pada dasarnya sama. Mungkinkah itu jiwa kaisar agung? Dia tidak bisa tidak memikirkannya, dan curiga bahwa Jiang Chen juga merupakan reinkarnasi. Tetapi dia segera berpikir bahwa semua reinkarnasi yang dipilih memiliki kualifikasi yang sangat tinggi. Putra nomor satu dari domain suci saat itu tidak memiliki kondisi untuk berkultivasi. Kakak senior Lin, apa yang kamu pikirkan? Seseorang di sebelahnya memperhatikan ekspresinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar dari Xiaohui bahwa Jiang Chen hampir melakukan duel pedang dengan kakak senior Lin di kota King Tian terlepas dari hidup dan mati. Benarkah atau tidak, apakah kamu tidak mencari kematian? Sebelum Lin Suang Yue bisa menjawab, semua murid klub pedang di sekitarnya berbicara. Lin Suang Yue tidak menanggapi, menyebabkan orang-orang di sebelahnya berhenti berbicara dengan cepat. Saat ini, pertarungan di atas ring telah dimulai. Potongan-potongan batu biru yang membentuk arena jatuh ke bawah, dan awan terlihat melalui celah yang muncul. Setelah beberapa saat, Jiang Chen dan Xiao Tianyu juga mendarat di langit. Di dalamnya terdapat medan perang yang sebenarnya permukaan datar arena seolah menjadi cermin, mengunci kedua sisi dan menyuguhkan gambaran terlengkap kepada penonton. Jiang Chen, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal di sini, biarkan aku melihat betapa sombongnya kamu. Xiao Tianyu sepertinya telah memasuki halaman rumahnya, sangat bangga dan sombong. Jiang Chen tidak repot-repot membicarakannya. Orang ini berpikir dari awal sampai akhir bahwa dia bisa mengalahkannya selama dia membuang kekuatan eksternal. Dia mengulurkan lengan kanannya dan mengangkat jari telunjuk dan tengahnya. Orang-orang tidak mengerti apa artinya ini, tapi Xiao Tianyu ingat apa yang dikatakan Jiang Chen kemarin bahwa dia bisa menang hanya dengan jarinya. Wajah bangganya digantikan oleh amarah. Kamu akan tahu konsekuensi dari meremehkanku. Kata Xiao Tianyu, pedangnya bergetar. Energi pedang yang tajam menggulung awan putih, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan ilmu pedang. Banyak orang di tribun yang bersemangat. Meskipun Jiang Chen tidak lagi tertarik, bagi kebanyakan orang, kekuatan ilmu pedang masih menjadi puncak yang dikejar banyak orang. Xiao Tianyu bergerak dengan pedangnya, dan lautan bintang di tubuhnya mendidih, dan istana bintang yang hendak bergerak melepaskan lautan kekuatan. Penglihatannya muncul, dengan bila pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Ada dua cara untuk menguasai ilmu pedang, yang satu adalah ciptaan diri sendiri, dan yang lainnya adalah warisan. Karena perkembangan sekte, orang-orang yang menguasai ilmu pedang menjadi begitu umum. Ilmu pedang dapat diajarkan kepada ratusan murid. Hal yang istimewa dari Xiao Tianyu adalah dia telah menguasai dua jenis ilmu pedang. Salah satunya berasal dari sektanya, yang pertama kali dia praktikkan. Kemudian, dia menjadi murid Akademi Tianfu dan mulai berlatih ilmu pedang lagi. Ini adalah salah satu kendo terkenal di dunia di Akademi Tianfu Kendo Jingtian. Dia telah menguasai ilmu pedang ini hingga tingkat yang luar biasa, membuktikan sepenuhnya bakatnya. Di Akademi, dia mungkin bukan yang terbaik, tapi dia jelas luar biasa. Tiba-tiba, pedang Xiao Tianyu mekar dengan tujuh warna cahaya, menyilaukan dengan cemerlang. Dia telah menguasai tujuh jurus pedang yang lengkap. Jadi begitu, dia ingin menguji pedangnya dengan Jiang Chen. Aku ingin menjadi murid senior klub pedang dengan ini. Ada ledakan kegembiraan di tribun, dan Lin Suang Yue serta murid klub pedang lainnya juga memberikan tatapan aneh. Xiao Tianyu ini bagus. Setiap orang yang mendengar ini tahu bahwa hampir tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Xiao Tianyu menghunus pedangnya dan melewati udara. Cahaya pedang berwarna-warni sangat cemerlang. Setelah mendekati Jiang Chen, cahaya pedang tujuh warna dibagi menjadi tujuh sinar, masing-masing menebas pada sudut yang berbeda. Di mata orang yang melihatnya, pedang ini sulit untuk dilawan. Murid-murid akademi memang luar biasa. Banyak orang berpikir dalam hati. Jiang Chen berdiri di sana tanpa bergerak, bahkan menutup matanya saat cahaya pedang jatuh. Tindakan ini mengejutkan banyak orang. Sebelum mereka sempat memikirkannya, tujuh lampu pedang juga jatuh pada saat yang bersamaan. Jiang Chen bergerak, hampir membuat tujuh gerakan dalam satu detik. Tujuh bayangan sisa dengan gerakan berbeda saling tumpang tindih, sehingga mustahil untuk membedakan sosok aslinya. Di saat yang sama, tujuh suara tajam juga terdengar satu demi satu. Gelombang seruan pecah, dan orang-orang menyaksikan tujuh sinar pedang Xiao Tianyu diblokir. Belum lagi, saat bertabrakan dengan jari, cahaya pedang itu langsung pecah. Jiang Chen perlahan membuka matanya seolah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Saat dia berbicara, Jiang Chen menutup jari tengahnya lagi, hanya menyisakan satu jari telunjuk menghadap Xiao Tianyu. Bagaimana, Xiao Tianyu sendiri mengungkapkan pemikiran orang-orang yang hadir. Lin Suang Yue dan yang lainnya, yang awalnya mengira dia akan menang, juga tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak mencapai kekuatan pedang yang luar biasa? Dia tidak menghunus pedangnya sama sekali. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan pedang. Pertahanannya terlalu menakutkan. Itu tidak benar. Ada celah dalam ilmu pedang, tapi tidak mungkin bisa melihat gaya pedang Xiao Tianyu. Lin Suang Yue mendengarkan diskusi ini di telinganya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata itu mungkin. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan tidak percaya. Ini menunjukkan bahwa ilmu pedangnya jauh melebihi Xiao Tianyu. Ya, itu menjelaskannya. Tapi ilmu pedang Xiao Tianyu berasal dari akademi kita. Penonton akhirnya menyadari bahwa Jiang Chen bukanlah karakter yang hanya mengandalkan kekuatan eksternal. Dengan kata lain, tidak ada ketegangan lagi. Seseorang berbisik. Entah itu kemampuan Jiang Chen untuk melihat ilmu pedang Xiao Tianyu atau kekuatan pertahanannya yang luar biasa, hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Hanya melihat penampilan Xiao Tianyu, jelas dia tidak bisa menerimanya. Ini tidak benar. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan melancarkan serangan cepat. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Jiang Chen bisa menahan semua serangan hanya dengan satu jari. Ketika ujung pedang mendarat di jari Jiang Chen, riak mengejutkan muncul di tubuh pedang. Jika mereka tidak percaya pada sekolah seni bela diri jida, mereka semua akan meragukan apakah Jiang Chen menggunakan kekuatan eksternal. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu, orang kuat bintang 4, bisa memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Apa, apakah kamu ingin berhenti dan memanggil seseorang untuk membuktikannya? Jiang Chen berkata dengan geli. Xiao Tianyu memiliki ekspresi garang di wajahnya, dan dia memanggil semua penonton yang hadir hanya untuk menyaksikan tujuh ilmu pedang miliknya. Siapa yang tahu itu akan menjadi sangat lucu, dan jika berakhir seperti ini, dia akan menjadi sasaran lelucon. Mungkin aku tidak memiliki kemampuan fisik yang sama denganmu, tapi ilmu pedangku masih lebih kuat darimu. Xiao Tianyu mencoba menenangkan dirinya. Begitu kata-katanya keluar, banyak orang mengerutkan kening, menebak-nebak apa yang akan dilakukan Xiao Tianyu. Kamu benar-benar mengecewakanku, melihat bahwa dia menolak bersikap adil dan jujur. Bahkan ketika dia kalah, Jiang Chen tidak lagi memiliki harapan apapun padanya. Jika kamu memiliki kemampuan, tantang aku dalam ilmu pedang. Memalukan. Di tribun, Lin Suang Yue mengumpat pelan. Kakak senior Lin, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kedua belah pihak adalah pendekar pedang, dan kamu akan diyakinkan hanya jika kamu menang atau kalah dalam ilmu pedang. Jika itu masalahnya, aku seharusnya mengatakannya dari awal. Level Xiao Tianyu lebih tinggi darinya, tapi dia tidak pernah menyebutkannya dari awal sampai akhir karena dia khawatir Jiang Chen akan berbicara lebih dulu. Jika dia tidak ingin melihat bagaimana ilmu pedang Jiang Chen, dia pasti sudah lama pergi. Kamu kehilangan kesempatan berharga. Di medan perang, Jiang Chen menggelengkan kepalanya, dan kata-kata yang dia ucapkan membingungkan. Cabut pedangmu. Apakah kamu tidak berani? Kamu tidak layak jika aku menghunus pedangku, tapi kamu bisa merasakan perbedaan di antara kami. Saat dia berbicara, Jiang Chen mengulurkan jari tengahnya lagi, menyatukan kedua jari, dan melakukan teknik pedang. Itu masih pedang 1 hingga pedang 8 dalam kitab pedang. Sampai sejauh ini, kamu meremehkan orang lain. Xiao Tianyu pada awalnya tidak menganggapnya serius dan ingin membandingkannya dengan Jiang Chen. Tanpa bantuan pedang dao, Jiang Yi bertarung dengannya dan dirugikan. Jiang Chen ini belum cukup dewasa. Melihat perubahan seperti itu, orang tidak bisa tidak berpikir. Jelas sekali bahwa Xiao Tianyu ingin mencari cara untuk turun dari tangga, dan alasan yang dia berikan membuat orang tertawa. Namun, Jiang Chen masih tertipu. Bahkan jika dia nyaris memenangkan kontes ilmu pedang, Xiao Tianyu dapat menggunakan ini untuk mengklaim bahwa tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Ini disebut jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang menyebalkan. Apakah hanya sebatas ini, Lin Suang Yue tidak bisa tidak memikirkannya. Meskipun hanya ada sedikit orang yang unggul dalam menyerang dan bertahan, Jiang Chen, yang sangat terkenal, memiliki banyak orang yang menantikannya. Kini tampaknya harapan tersebut tidak akan terbayar. Belum genap 10 detik berlalu sebelum pandangan ini berubah. Keterampilan pedang Jiang Chen terus-menerus dan lembut, membuat orang merasa tidak mencolok pada awalnya. Bagaimanapun, Jiang Chen tidak menggunakan pedang dao. Namun, postur pedang yang berbeda justru menciptakan efek berteriak di depan dan mendukung di belakang. Dengan perubahan yang berbeda, kekuatan pedang menjadi semakin menakutkan. Di medan perang, pedang yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kemegahan yang tak terbayangkan. Xiao Tianyu, yang awalnya meremehkan, mengalami kesulitan dan segera terluka. Namun, dia masih berjuang untuk bertahan, berharap dia tidak akan kalah dan tidak akan merasa malu setelahnya. Namun, Jiang Chen tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika kekuatan pedangnya hampir sama, dia menggunakan jurus pamungkasnya. Jiang Jiu, teknik pedang diaktifkan, dan ujung pedang berubah menjadi badai dahsyat, menghantam Xiao Tianyu yang sudah tercengang. Seolah terjebak di tempat, menghadapi dampak derasnya banjir, wajahnya tampak tak berdaya. Saya tidak tahu kemana harus mengayunkan pedang yang terangkat. Dalam waktu yang sangat singkat, keinginannya gagal dan berakhir dengan kekalahan telak, bahkan pedang di tangannya pun terjatuh dari tangannya. Sangat kuat, bagaimana dia bisa mengalahkan kekuatan luar biasa dengan kekuatan pedang master tanpa menggunakan pedang sungguhan. Itu karena perbedaan dalam ilmu pedang. Ada ilmu pedang tingkat tinggi dan rendah. Ilmu pedang yang berbeda dapat merangsang ilmu pedang yang berbeda. Namun, di depan Jiang Chen ini, ilmu pedang yang mengejutkan hanyalah setetes hujan. Ini seperti istana bintang satu yang sama. Istana bintang beberapa orang memiliki dua ki atau bahkan empat ki, dan dapat melakukan metode Tao yang berbeda. Diskusi panas bergema di langit-langit aulah seni bela diri. Ada sebuah ruangan di bagian paling dalam dari stand, dan sesosok tubuh berdiri di depan jendela, mengamati semuanya. Pemuda yang menarik, unggul dalam menyerang dan bertahan. Pemenangnya telah ditentukan, medan perang ditutup, dan Jiang Chen serta Xiao Tianyu dikirim kembali kering. Orang sepertimu memberitahuku bahwa kamu tidak layak bergabung dengan Akademi Tianfu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu andalkan. Tanpa asalmu-asalmu, kamu hanyalah serangga di mataku. Jiang Chen menyerang tanpa ampun. Untuk menjadi terkenal, Xiao Tianyu menganggapnya sebagai batu loncatan. Tidak mudah baginya untuk membuat masalah di Akademi Tianfu, tetapi hasilnya bagus. Pihak lain hanya pergi ke Tianhuin untuk membuat masalah. Tidak perlu berbelas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Xiao Tianyu merasa malu, terhina dengan kata-kata ini, dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Melihat ke belakang, dia menanggung semuanya sendiri. Kakak senior Li Changqing tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu kata-kata ini keluar, diskusi di Aula Seni Bela Diri menjadi lebih tenang. Sebagian besar penontonnya adalah murid Akademi Tianfu, jadi mereka sangat akrab dengan nama ini. Jiang Chen juga penasaran saat mendengar nama ini untuk kedua kalinya. Namun, Xiao Tianyu jelas tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut, jadi dia menatapnya, bangkit dan pergi. Aku akan menunggumu di pintu belakang. Pada saat yang sama, sebuah suara keluar dari telinga Jiang Chen. Jiang Chen tertegun sejenak dan menatap Lin Suang Yue, yang sedang berjalan menuju pintu belakang. Saat ini, dia menjadi pusat perhatian, jadi tidak ada yang memperhatikan Lin Suang Yue. Jiang Chen pergi melalui pintu depan dan kemudian sampai ke pintu belakang. Ingin tahu tentang Li Changqing, kata Lin Suang Yue. Tidak tertarik. Jiang Chen tidak lagi tertarik. Benarkah? Lin Suang Yue tidak mempercayainya. Itu tidak lebih dari seekor lalat yang ingin mengejar Yesue. Jika dia berani datang, dia akan ditembak mati. Lin Suang Yue memikirkan orang-orang yang telah dia sakiti, dan tidak perlu takut. Latar belakang Li Changqing tidak sederhana, dan dia memiliki banyak pengaruh di benua spiritual. Kata-kata ini membangkitkan minat Jiang Chen, tetapi itu tidak layak untuk menjadi perhatiannya. Sebagai anggota klan roh, Yesue harus memiliki pengaruh tertentu dalam mempelajari keterampilan spiritual tertinggi klan roh. Memimpin jalan, mengetahui hal ini, Jiang Chen harus mendengarkan. Keduanya terbang ke langit dan tiba di pesawat luar angkasa pribadi Lin Suang Yue. Apa yang kamu inginkan? Jiang Chen bertanya. Tidak mungkin pihak lain datang dan mengatakan ini tanpa alasan. Jika Anda ingin menggunakan berita untuk menukar pedang Tian Kue, itu tidak mungkin. Saya juga punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Maukah Anda menjawabnya dengan jujur? Sikap Lin Suang Yue serius, yang berbeda dari sebelumnya. Saya selalu memperlakukan orang dengan tulus. Mereka yang mati di tanganmu tidak berpikir demikian. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang mati. Lin Suang Yue melihatnya. Tidak ada yang aneh tentang pria dari alam sembilan surga ini. Ini tidak biasa. Jiang Chen berasal dari alam sembilan surga, dan tingkat kelasnya berbeda, dan jejak yang jelas dapat dilihat. Misalnya, pembuatan kapal Lin Suang Yue menghabiskan banyak uang. Fas yang Anda lihat saat masuk adalah harta koleksi. Dia memperhatikan bahwa Jiang Chen memiliki pandangan aneh pada fas itu. Namun, Jiang Chen tidak terkejut dengan fas ini dan bahkan tidak menyebutkannya. Bukannya aku takut mempermalukan diriku sendiri, tapi aku terlalu malas untuk berbicara. Alasannya sangat sederhana. Batu giok jenis ini pernah digunakan oleh Jiang Chen untuk merendam kakinya sebelumnya, dan dia terlihat sedikit bernostalgia. Saya ingin bertanya kepada Anda, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pedang Tian Kue. Karena itu, Lin Suang Yue menanyakan pertanyaan yang telah lama mengganggunya. Segala sesuatu yang perlu dipahami telah diketahui, kata Jiang Chen. Lalu tahukah kamu kalau pembuat pedang ini memiliki nama yang sama denganmu? Setelah mengatakan ini, Lin Suang Yue menatap wajahnya. Aku tahu. Reaksi Jiang Chen sangat membosankan dan berkata menurutmu bukan aku orang itu, bukan. Dengan nama yang sama dan nama keluarga yang sama, dan memegang pedang ini, semua orang akan berpikir seperti itu. Semua orang tahu itu tidak mungkin, kan? Kata Jiang Chen. Dunia, penuh keajaiban. Lin Suang Yue berkata secara misterius, dan kemudian menanyakan poin kuncinya, mengapa kamu bereaksi seperti itu ketika kamu mendengar nama bibiku terakhir kali. Mes Lin, saya tidak peduli keinginan macam apa yang ada dalam pikiran Anda, tapi jangan memaksakannya pada saya. Apa yang membuatmu penasaran? Menurutku itu hanya kebetulan. Sedangkan untuk bibimu, hal yang sama juga terjadi. Jiang Chen langsung menyangkalnya, bagaimana wanita ini bisa tahu tentang hal seperti itu. Tidak, aku punya tebakannya. Apa, kamu memiliki warisan putra nomor satu di domain suci 500 tahun yang lalu. Jiang Chen tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Mes Lin, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Tidak apa, mata Lin Suang Yue meredup, tidak sepanas awalnya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membuktikan apapun, dan tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Yang paling penting adalah meskipun semuanya benar, sepertinya tidak ada yang bisa diubah. Sekarang kamu harus memberitahuku tentang Li Changqing. Kamu belum menjawabku dengan banyak hal berguna sama sekali, dan kamu masih memperlakukan orang dengan tulus. Lin Suang Yue berkata dengan marah, ini adalah pertama kalinya dia berakting di depan Jiang Chen. Bukankah itu karena tidak ada jawaban atas perkataan nona Lin? Lin Suang Yue tahu dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia harus mengakui kekalahan. Lin Changqing sendiri adalah salah satu dari 10 orang teratas dalam daftar, tetapi identitasnya yang lain tidak sederhana. Kakek buyutnya adalah administrator Universitas Tianfu, yang menjadikannya tokoh penting di benua spiritual. Apakah itu berarti ia sangat kuat? Ya, ini benar-benar mengecewakan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang istimewa. Pria ini kejam dan bengis, sebaiknya kamu berhati-hati. Lin Suang Yue berkata ketika dia melihatnya seperti ini. Terima kasih atas kebaikanmu, selamat tinggal. Jiang Chen meninggalkan pesawat luar angkasa dan sebelum dia bisa pergi jauh, dia dihentikan oleh seorang pria paruh baya berjubah. Saya adalah pemilik sasana seni bela diri Jidao. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk melatih diri sendiri dan menghasilkan banyak uang pada saat yang bersamaan. Dia mengumumkan namanya dan langsung ke pokok permasalahan. Setiap malam, aula seni bela diri Jidao menjadi tempat yang ramai. Dua orang terlibat dalam duel hidup dan mati untuk disaksikan dan dipertaruhkan oleh pejabat kota. Sekolah seni bela diri Jidao mendekati Jiang Chen karena dia tidak punya uang atau kekuasaan ketika pertama kali tiba. Seringkali orang-orang seperti itu tidak dapat menahan godaan. Setelah mengetahui tentang hadiah pertarungan, Jiang Chen memang sedikit terharu. Tapi dia tidak punya niat melakukan hal seperti itu. Saya tidak punya rencana apapun untuk saat ini, terima kasih atas kebaikan Anda. Setelah menolak, hati Jiang Chen tergerak. Apakah kamu yakin? Apakah kamu tidak perlu mendengar manfaatnya? Pemilik museum tidak terkejut dia mengatakan ini. Pemiliknya sepertinya berpikir bahwa saya pasti akan setuju. Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan melalui sembilan kematian untuk mengalami dan mencari harta karun dengan peluang kecil, di studio seni bela diri kami, Anda akan dihargai atas usaha Anda. Praktisi membutuhkan sumber daya yang besar, ini adalah konsensus sembilan dunia. Orang kaya dan berkuasa bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Sementara orang lain mengumpulkan sumber daya, mereka sudah membuat terobosan. Saya pikir pemilik museum belum mengetahui nama saya. Jiang Chen berkata dengan rasa ingin tahu. Oh, apakah kamu belum menanyakan namamu? Ketua Jida Jim terkejut karena dia akan mengatakan ini. Jiang Chen, junior ini tidak terlalu berbakat, tapi dia juga bisa memperbaiki ramuan. Pemimpin Oh La Jidao tiba-tiba menunjukkan kesadaran, mengetahui bahwa dia bersikap tiba-tiba. Kemampuan memurnikan ramuan saja tidak memerlukan sumber daya. Jika tertarik, Anda juga bisa datang ke sanggar pencak silat saya untuk menonton. Selain memasang taruhan, Anda juga bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan menonton pertarungannya. Pemimpin Oh La Jidao mengubah wajahnya dan menganggap Jiang Chen sebagai tamu. Saya akan. Jiang Chen telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan dia khawatir tentang bagaimana mencapai tingkat fana dengan kekuatan pedangnya. Jika melalui pertarungan sebenarnya, saya pikir akan ada terobosan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Oh La Jidao, Jiang Chen terbang di atas kota Tongtian. Sudah waktunya untuk menciptakan kekuatan kita sendiri. Sebuah ide dasar muncul di benaknya. Dia ingin melenturkan ototnya dan menciptakan kekuatan abadi mulai dari kota Tongtian. Jiang Chen kembali ke Tianhuin dan menemukan banyak orang berdiri di luar pintu. Mereka semua adalah orang kuat, dan Jiang Chen bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat dari tubuh mereka. Ada singgah sana Flamboyan yang diparkir di langit penginapan. Ini segera mengingatkannya pada Sekte Dewa Petir, dan dia bergegas masuk ke penginapan secepat mungkin. Orang-orang dari Sekte Dewa Petir tidak menghentikannya dan mengizinkannya masuk. Oh La penginapan sangat sepi, dan semua tamu yang minum bersama telah pergi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa mereka semua berdiri di koridor lantai atas, melihat ke bawah dengan sepasang mata. Ada seorang pria tampan duduk di depan meja di tengah aula, minum dengan kepala tertunduk. Pada saat yang sama ketika Jiang Chen masuk, dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar di udara seperti kilat. Jiang Chen mendengus dingin, menatap matanya, mengangkat kepalanya dan berjalan ke depan. Di tengah jalan, saya melihat Yao Yuntong berdiri di sana dengan selamat, dan dia menghela nafas lega. Sepertinya Tianhuin ini tidak sederhana. Segera, Jiang Chen duduk di hadapan pria jahat ini. Apakah kamu Jiang Chen? Pria itu memandangnya dari atas ke bawah, dengan cepat mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, berkata, dari mana Anda mendapatkan metode petir? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Semua teknik petir di dunia berasal dari Sekte Dewa Petirku. Mata Heiksia berbinar-binar, sekuat guntur. Tanpa menyisir, warna hitam yang tersebar di depanku terdorong oleh angin yang tak terlihat. Sangat disayangkan Jiang Chen tidak menerima ini dan bertanya, lalu dari mana metode petir Sekte Dewa Petir Anda berasal? Pria itu tidak dapat menjawab satu kalimat pun. Terlalu memalukan untuk mengatakan bahwa dia menciptakan metode petirnya sendiri. Serahkan Yao Yuntong dan kamu akan mengabdi pada Sekte Dewa Petir kami, kata pria itu. Apakah kamu di sini untuk berbicara omong kosong? Pria itu tertawa dengan marah dan berkata, seperti rumor yang beredar, kamu tidak menganggap serius siapapun. Jika orang menghormati saya, dengan sendirinya saya akan menghormati mereka. Kamu tidak berpikir kamu akan selalu aman dengan bersembunyi di penginapan ini, kan? Pria itu berkata tak satupun dari tiga perguruan tinggi besar akan menerimanya. Tidak ada tempat baginya di sembilan alam. Sepertinya Sekte Dewa Petir Anda telah menjadi salah satu kekuatan teratas, jadi mengapa Anda masih bersembunyi di benua spiritual? Jiang Chen menghancurkan ancamannya dengan satu kalimat. Pria itu menyadari bahwa dia meminta penghinaan. Jiang Chen di depannya sepertinya ada yang salah dengan dirinya. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh Sekte Dewa Petir kami? Kalau begitu, apakah kamu sudah berpikir jernih? Bisakah Sekte Dewa Petirmu menahan amarahku? Jiang Chen balik bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di penginapan mulai berbisik, berpikir bahwa Jiang Chen ini benar-benar orang gila. Sangat bagus. Pria itu berdiri, dan saat dia berjalan melewati Jiang Chen, dia menundukkan kepalanya dan berkata, ingat namaku, Ailiang, nama yang akan membangunkanmu dari tidur. Sangat tidak bijaksana melakukan apapun di Tianhuin. Tapi tidak ada yang bisa bersembunyi di penginapan selama sisa hidupnya, jadi dia tidak cemas. Dia melangkah keluar dari penginapan. Menurut aturan kota Tongtian, jika dia menyerangmu, dia akan dihukum, tetapi situasi temanmu istimewa dan mereka punya alasan untuk mendapat masalah. Pelayan datang untuk membersihkan mangkuk anggur Ailiang dan berkata kepada Jiang Chen di saat yang bersamaan. Terima kasih. Jiang Chen melihat bahwa pelayan di depannya memiliki ciri-ciri yang cantik. Jika dia mengenakan pakaian spiritual, dia tidak akan lebih buruk dari manusia surga yang sombong. Membantu orang lain adalah landasan kebahagiaan. Jiang Chen tersenyum dan meminta untuk bertemu dengan bosnya, tetapi pelayan tetap mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu terburu-buru. Jadi, Jiang Chen datang ke lantai tiga dan melihat Yao Yuntong. Bagaimana kalau memberi saya waktu setengah bulan, dan saya jamin Anda tidak perlu khawatir tentang Sekte Dewa Petir. Yao Yuntong awalnya ingin mengatakan banyak hal, tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia mengangguk. Jiang Chen tidak membuang waktu, meninggalkan penginapan dan mulai sibuk. Ada pepatah di kota ini peluang ada di mana-mana di benua ini, dan peluang bisnis ada di mana-mana di kota Tongtian. Banyak orang di kota Tongtian memperoleh kekayaan yang patut ditiru sambil meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jiang Chen ingin membuka toko di kota Tongtian. Dia sudah memikirkan nama tokonya Toko Kelontong. Apakah kamu yakin menginginkan nama ini? Orang kedua yang mengetahui nama toko tersebut menanyakan hal ini kepadanya dengan wajah yang rumit. Seorang wanita muda dan cantik dari kamar dagang Yunzen. Jiang Chen secara alami membutuhkan toko untuk membuka toko, jadi dia perlu mencari kamar dagang yang kuat untuk menyewanya. Wanita itu menuliskan nama tokonya dan bertanya, apa yang ingin Anda jalankan? Ramuan, mendengar ini, wanita itu mengangkat kepalanya, menyingkirkan hatinya yang menghina, dan berkata, apakah kamu seorang alkemis? Ini sepertinya menjelaskan mengapa Jiang Chen membuka toko di usia yang begitu muda. Di kota Tongtian, jika tidak ada resep alkimia yang unik, ahli alkimia biasa akan bekerja untuk master lain dan mengumpulkan pengalaman. Apakah Anda yakin ingin membuka toko? Melihat Jiang Chen mengangguk, wanita itu dengan ramah mengingatkan. Saya cukup yakin, baiklah, wanita itu mendengar penegasan ganda dalam nada suaranya, menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi. Ada juga senjata, toko saya dapat menerima perbaikan dan penyesuaian. Wanita yang telah mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak bertanya lagi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, ingin melihat apakah Jiang Chen sedang bercanda. Anda berada di kamar dagang kami, dan kami akan membantu Anda mempromosikannya, tetapi sikap berlebihan Anda hanya akan berdampak sebaliknya. Saya tahu, saya tidak bisa melihatnya bangkrut dalam waktu setengah bulan. Selain itu, ada formasi, apakah kecil atau besar, bertahan atau menyerang, semuanya bisa dilibatkan. Ya, wanita itu sudah mati rasa dan dengan cepat menuliskan apa yang dikatakan Jiang Chen. Selain itu, kami juga menerima pengobatan. Asalkan penyakitnya tidak mematikan, bisa disembuhkan. Wanita itu tiba-tiba mengerti mengapa Jiang Chen menelpon toko kelontong, karena itu sangat rumit. Oke, semoga bisnismu sukses. Wanita itu menutup buku catatannya dan berencana untuk kembali dan mencernanya. Tunggu sebentar, saya ingat Anda baru saja mengatakan Anda akan membantu publisitas, kan? Jiang Chen menghentikannya. Wanita itu memahami arti lain dari pertanyaannya dan berkata, ya, di kamar dagang kami, informasi toko Anda akan muncul. Tentu saja, jika Anda ingin dilihat oleh lebih banyak orang, Anda dapat membayar biayanya. Kami akan membantu Anda memajukan. Di level berapa mereka? Jiang Chen bertanya lagi. Kami memiliki kamar dagang di seluruh dunia Tianwu. Jika Anda bersedia, kami dapat membuat toko Anda di mana saja, asalkan biayanya tinggi. Yah, berikan saja padaku yang paling mahal. Nyata, wanita itu ragu-ragu sejenak dan kemudian memberitahukan harganya. Tanpa diduga, Jiang Chen bahkan tidak berkedip. Sekarang giliran dia yang ragu. Jika kita benar-benar mempromosikan toko kelontong sejauh itu, entah apa dampaknya. Namun, ketika dia kembali melanjutkan tugasnya, kamar dagang tidak akan terlalu peduli selama biayanya dibayar, semuanya akan mudah. Sejak saat itu, toko kelontong Jiang Chen, yang belum memulai renovasi, menjangkau seluruh dunia Tianwu. Terutama terlibat dalam ramuan, formasi, senjata, dan keterampilan medis. Hampir semuanya disertakan. Kamar dagang Yunzen adalah kekuatan tingkat raksasa, tidak hanya di benua Tongtian, tetapi juga di dua benua tempat tiga perguruan tinggi hidup berdampingan. Kamar dagang Yunzen juga memiliki kamar dagang Yunzen. Disinilah juga kekuatan kamar dagang Yunzen. Gaya arsitektur kamar dagang di tiga benua semuanya unik, dan tidak terlihat terlalu menonjol. Namun jika Anda sekaligus melihat panorama Kadin, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya bisa dipadukan menjadi satu bangunan utuh. Para tamu dapat berjalan melalui kamar dagang di tiga benua sambil berjalan di tempat tersebut. Anda tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari produk yang jaraknya ribuan mil di kamar dagang. Setelah menyelesaikan transaksi, barang juga akan dikirim melalui susunan teleportasi kamar dagang. Dengan ide jenius ini, kamar dagang Yunzen mencapai statusnya saat ini. Tanah suci dan agama ilahi juga harus menyukai kamar dagang. Ada kristal besar di tengah kamar dagang, berbentuk persegi dan halus, dengan deretan informasi ditampilkan di atasnya. Orang yang membuka toko di kamar dagang akan mengeluarkan banyak uang untuk menarik bisnis. Karena tidak semuanya bisa ditandai dengan jelas harganya. Obat mujarab perlu dipercayakan kepada ahlinya untuk dimurnikan, dan obat mujarab yang menyelamatkan jiwa harus dibuat sesuai dengan kondisi. Ini juga merupakan bisnis. Kamar dagang Yunzen tidak menelan keuntungannya sendiri, melainkan mengizinkan pihak luar untuk membuka toko. Tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga menikmati manfaatnya. Lebih penting lagi, orang-orang berbakat dari seluruh dunia dapat membuat pengaturan jauh lebih baik daripada kamar dagang itu sendiri. Saat ini, ada beberapa toko terkenal di kamar dagang. Pemilik toko mereka telah menjadi toko terkemuka di dunia Tianwu. Yang satu adalah toko pil, yang satu adalah toko senjata, dan yang lainnya adalah toko formasi. Ketiga hal ini hampir sangat diperlukan bagi para praktisi. Saat ini, benua Tongsheng adalah tempat bertemunya semua benua setingkat prefektur. Ibarat benua Tongtian, namun kemakmurannya tak tertandingi. Toko senjata paling terkenal terletak di kamar dagang di benua ini. Nona Sangguan, aku minta maaf. Kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lonceng angin ini. Percakapan seperti itu datang dari toko, yang mengejutkan. Pelanggan di toko melirik penasaran. Ketika mereka melihat sepasang lonceng angin, mereka langsung merasa lega. Sepasang lonceng itu terlalu berkarat untuk merasakan energi apapun. Bahkan pil logam di dalamnya terjatuh, dan pavilion kiksuan tidak akan mengecewakan siapapun jika mereka mengatakan itu tidak dapat dimurnikan. Jika tamu lain memegang lonceng angin, mereka pasti akan menertawakannya. Namun setelah melihat wanita yang memegang lonceng angin dengan jelas, semua orang menahan nafas dan membuang muka. Bukan karena wanita sangguan ini jelek. Faktanya, ini adalah keindahan yang luar biasa. Dia memiliki sosok ramping dan pakaian putihnya menjuntai di lantai. Dilihat dari kejauhan dan dari dekat, dia memiliki pesona yang terpancar dari dalam keluar. Apakah tidak ada jalan lain? Wajah tanpa celah itu sedikit melankolis, menyentuh bagian paling rentan dari hati seorang pria. Pria di pavilion Kisuan memahami makna mendasar dari pertanyaannya. Nona Sangguan, kami telah meminta Tuan Mo untuk memeriksanya. Implikasinya adalah tidak ada seorang pun di seluruh dunia Tianwu yang dapat memperbaikinya. Dalam keputus asaan, Nona Sangguan keluar dari pavilion Kisuan. Dia melihat sekeliling, mencari seseorang. Nona Han ada di sana. Pelayan yang menunggunya di luar toko menunjuk tidak jauh. Nona Sangguan melihat teman dekatnya tersenyum di depan batu kristal dengan sikap yang sangat tidak tahu malu. Bukan hanya dia, orang lain juga mengelilingi batu kristal itu. Dia menunjukkan rasa ingin tahu dan berjalan mendekat. Rue R, lihat, toko ini lucu sekali. Temannya berkata dengan semangat toko kelontong. Lihat nama toko ini, unik sekali. Apa ini? Silakan baca pendahuluan di bawah. Terutama terkait dengan ramuan, senjata, formasi, dan keterampilan medis. Lihat betapa berlebihannya dia. Ada alat dan ramuan tahu. Benarkah? Kamu tidak mungkin bercanda. Jika itu hanya lelucon, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mempromosikannya di sini. Biaya yang harus dikeluarkan untuk bertahan di sini selama sehari sangat mencengangkan. Sangguan Rue mengangguk sedikit dan melihat perkenalan di bagian bawah toko kelontong sambil berpikir. Perbaiki senjata tingkat dao. Tidak hanya pihaknya, tetapi seluruh dunia Tianwu memperhatikan kemunculan toko yang aneh. Banyak orang yang bereaksi serupa dan menganggapnya sebagai lelucon. Siapa yang akan memberi nama seperti itu pada tempat seperti kamar dagang Yunsen? Dan cakupan bisnisnya mencakup hampir semua industri populer. Beberapa orang di alam Tong Tian merasa penasaran dan pergi ke toko kelontong ini. Ternyata sangat biasa saja, tanpa hiasan dan perabotan khusus. Sebaliknya, ada tanda yang dipasang di depan pintu dengan empat baris kata tertulis di atasnya. Tidak ada apapun di bawah obat mujarab. Kami tidak akan membicarakan apapun di bawah senjata tau. Saya tidak akan berbicara tentang formasi biasa. Kami tidak akan membicarakan pasien yang memiliki pilihan pengobatan lain. Setelah melihat isi keempat baris tersebut dengan jelas, banyak orang yang tercengang lalu tertawa terbahak-bahak. Segera, empat baris kata ini menyebar di kamar dagang. Jiang Chen mendapatkan ketenaran yang dia inginkan, tetapi dia tidak melihat tamu sebenarnya. Bos, biarkan aku melihat senjata taomu. Seseorang masuk ke toko dan mengatakan sesuatu yang aneh. Kamu tidak mampu membelinya. Tanggapan Jiang Chen juga sangat sederhana. Bagaimana sikapmu? Orang yang datang untuk menimbulkan masalah tentu saja tidak akan menyerah. Jika kamu menyukainya, belilah. Jika tidak, pergilah. Hal ini membuat pengunjung tersebut sangat marah, namun ia tidak berani menimbulkan masalah di kamar dagang dan tidak mau pergi. Jiang Chen, pemilik toko, meregangkan pinggangnya. Badan dharmanya sedang dipersiapkan untuk pergi ke Sasana Pencak Silat. Badan dharma lainnya sedang membobol Istana Lingqiao, mencoba mendapatkan platform umur panjang sesegera mungkin untuk menyelamatkan ayahnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia menjalankan toko kelontong untuk membuka jalan membangun kekuasaannya di masa depan. Sepertinya tidak seharusnya disebut dengan nama ini. Jiang Chen menyentuh dagunya. Awalnya dia hanya menganggapnya lucu, tapi sekarang tampaknya justru memiliki efek sebaliknya. Tapi sekarang tidak ada jalan lain, Jiang Chen terlalu malas untuk mengurusnya. Melihat uang promosi sehari terbuang sia-sia, Jiang Chen tiba-tiba melihat dua sosok cantik muncul di luar pintu. Salah satu sosok berkulit putih sangat cantik. Ruer, kamu dilarikan ke dokter karena penyakitmu. Jika kamu memberitahu siapapun, kamu akan ditertawakan. Cobalah, bagaimana jika berhasil? Dengar, kamu sama seperti orang-orang yang tenggelam itu. Apakah lonceng angin ini begitu penting bagimu? Ini adalah warisan ibuku. Baiklah, mendengarkan percakapan mereka, perhatian Jiang Chen terganggu. Saat mereka masuk, mereka terkejut. Dia sama sekali tidak bisa merasakan nafas kedua wanita ini. Namun, setiap gerakan dan senyuman mereka begitu jelas, dan kontak mata mereka normal. Mustahil. Kecuali Anda adalah sosok raja dewa, hal ini tidak mungkin dilakukan. Terlebih lagi, kedua wanita ini masih muda dan cantik. Bos, Tuan, Sangguanru mengoreksi nama temannya. Orang yang membuka toko di kamar dagang, selama terlibat dalam pekerjaan teknis, berharap orang lain akan menyebut mereka master. Jiang Chen berdiri dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah cantiknya. Berani, Sangguanru menunduk ke belakang, dan temannya menyerang dengan telapak tangan. Ketika tubuh mereka bersentuhan, mereka langsung melewatinya. Kedua wanita ini tidak nyata. Apakah kamu manusia atau hantu? Jiang Chen berkata dengan heran. Apakah kamu benar-benar tidak sadar atau kamu hanya berpura-pura? Wanita yang melakukan gerakan itu menatapnya. Ini adalah susunan proyeksi kamar dagang Yunzen. Orang kita yang sebenarnya ada di benua Tongsheng, dan ini adalah proyeksinya. Apakah ini luar biasa? Bukankah itu berarti saya bisa pergi ke kamar dagang di dua benua lainnya? Kedua wanita itu tidak menjawabnya, tapi hanya menatapnya dengan mata aneh. Jiang Chen tahu bahwa penampilannya tertinggal, tapi untungnya dia sedang menyamar sekarang, jadi tidak perlu khawatir. Penampilannya saat ini adalah seorang pria berusia akhir tiga puluhan. Ada beberapa omelan gugup, yang secara sempurna mencerminkan penampilan tadi. Lupakan? Ayo pergi. Teman-teman Sang Guan Ru benar-benar kecewa padanya dan ingin menjauhkan teman-temannya dari pembohong ini. Sang Guan Ru mengambil beberapa langkah keluar, tapi masih berhenti. Tuan, bisakah kamu memperbaikinya? Dia mengeluarkan lonceng angin. Temannya memutar matanya dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Angin berpadu. Apakah kamu yakin ingin mengolahnya? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama, beritahu saya seberapa banyak yang Anda ketahui. Wanita itu menghentikan Sang Guan Ru yang hendak berbicara dan bertanya dengan ragu-ragu. Ini adalah alat yang digunakan untuk latihan. Saat angin bertiup, bel berbunyi, menenangkan pikiran dan membimbing seseorang untuk memahami misteri angin. Mendengar perkataan Jiang Chen, Sang Guan Ru merasa senang. Ini membuktikan bahwa orang di depannya memiliki beberapa kemampuan. Tapi peralatan semacam ini sudah ketinggalan zaman. Jiang Chen berkata lagi, lonceng angin dao telah lama digantikan oleh peralatan baru karena proses pembuatannya yang rumit dan efek praktisnya yang dapat diabaikan. Tuan, ini adalah nilai peringatan bagi saya, bisakah Anda membantu saya memperbaikinya? Anda seharusnya melihat tanda di depan pintu saya. Saya tidak menerima bisnis di bawah tingkat tau. Saya rasa Anda tidak tahu cara berkultivasi. Sang Guan Ru meraih tangan temannya dan berkata, saya bisa membayar peralatan tau Anda. Ini bukan soal uang, ini soal prinsip. Kata-katanya membuat Sang Guan Ru Liu mengerutkan kening, dan dia mengira dia berbicara kasar. Bagaimana dengan ini? Saya akan memperbaikinya untuk Anda secara gratis, dan Anda dapat membantu saya mempromosikannya, kata Jiang Chen. Tidak masalah. Sang Guan Ru setuju tanpa memikirkannya. Namun, teman-teman Sang Guan Ru sedikit terkejut saat mendengar hal tersebut. Jiang Chen sepertinya tidak terlalu peduli dengan uang. Banyak guru yang mengatakan bahwa pola dharma di dalamnya telah rusak dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Sang Guan Ru mengatakannya sebelumnya, tetapi dia tidak ingin kecewa ketika saatnya tiba. Perlihatkan pada saya, Jiang Chen mengulurkan tangan untuk mengambil lonceng angin, tetapi ketika jari-jarinya melewati bel, dia menyadari bahwa orang dan benda di depannya hanyalah proyeksi. Pada akhirnya, Jiang Chen hanya bisa sampai di depan Sang Guan Ru dan mengamati lonceng angin di tangannya. Itu benar. Tidak ada pola ajaib, jadi hampir tidak mungkin untuk memperbaikinya, kata Jiang Chen. Budidaya juga membutuhkan sesuatu yang dapat diperbaiki. Pola pada lonceng ini telah dipoles. Wanita itu hendak berbicara, tetapi kali ini dia mengambil pelajaran dan menahannya. Seperti yang diharapkan, Jiang Chen tidak berkata apa-apa. Saya bisa mengukir ulang polanya, bagaimana? Tuan mau berkata bahwa pola ajaib semacam ini telah hilang. Tidak ada perkataan yang hilang di sini. Jiang Chen tersenyum santai. Jika kamu percaya padaku, kirimkan lonceng angin ke sini. Aku akan menutup pintunya saat matahari terbenam. Sekarang Tuan Lao, berapa lama jika Anda mulai berlatih? Sekitar setengah jam, Sang Guan Ru dan temannya hanconger keluar dari toko kelontong dengan wajah yang rumit. Bisakah orang ini melakukannya? Hanconger tidak percaya. Apakah kamu selalu yakin? Tanya Sang Guan Ru dengan rasa ingin tahu. Tidak. Maksudku dia terlihat seperti itu, tapi itu terlalu berlebihan. Yang terpenting dia masih sangat muda. Tidak pantas memanggilnya Tuan. Apapun yang terjadi, tidak ada ruginya. Sang Guan Ru memutuskan untuk mencobanya. Jika dia berani berbohong padamu, aku akan segera menutup toko ini. Kedua wanita itu melewati sebuah pintu dan kembali ke jati diri mereka yang sebenarnya dan benua tongseng, berniat untuk melewati lonceng angin kembali. Bisnis diterima. Di batu kristal kamar dagang, tidak hanya terdapat informasi promosi, tetapi juga peringkat setiap toko. Saat ini terlihat sedang terjadi transaksi di toko kelontong. Awalnya orang kaget, tapi tidak kaget. Lagi pula, selalu ada orang yang penasaran. Tapi entah apa yang terjadi, tapi tersiar kabar bahwa tamunya adalah Sang Guan Ru, yang menimbulkan keributan. Setelah berita itu bocor, penanggung jawab kamar dagang Yun Zen keluar dan berkata, Nona Sang Guan, saya minta maaf. Kami sudah menangani orang yang membocorkan berita itu. Jika Sang Guan mengatakan dia tidak akan melanjutkan kasus ini, jangan sakiti nyawa siapapun. Setelah menghabisi manajer kamar dagang, Sang Guan Ru hendak memindahkan lonceng angin ke toko kelontong. Namun, saat ini, Master Tua Mo dari pavilion Kiksuan datang. Guru besar, ini adalah master sejati, hanconger harus berteriak dengan hormat. Sebagai toko paling terkenal, para master yang diundang semuanya terkenal. Tuan Mo ini adalah seorang guru yang terkenal, usianya sudah 70 tahun, wajahnya masih kuat, dan bayi belum melemahkan momentumnya. Nona Sang Guan, apakah itu sepasang lonceng angin yang Anda kirim untuk diperbaiki? Tuan Mo bertindak sangat tenang dan tidak menunjukkan niat untuk bertanggung jawab. Namun, Sang Guan Ru dan hanconger tahu itu tidak sesederhana itu. Ya, bukannya saya mau ikut campur urusan orang lain. Saya juga pernah melihat sepasang lonceng angin. Bukan karena skillnya bagus atau tidak, tapi sangat tidak mungkin untuk dikembangkan. Apakah itu berarti pola ajaib di dalamnya hampir hilang? Itu benar, orang itu mengatakan hal yang sama. Pak Mo terkejut dan berkata, Oh, pemilik toko kelontong. Karena dia tahu segalanya, mengapa dia mencoba hal yang mustahil ini? Dia bilang dia bisa membentuk kembali polanya. Hahaha, Tuan Mo tertawa terbahak-bahak dan memutuskan bahwa ini palsu. Nona Sang Guan, Nona Han, Qi, dan Ramuan adalah dua hal yang para praktisi tidak dapat hidup tanpanya. Ramuan sangat luas dan mendalam, tetapi alat juga memiliki pengetahuannya sendiri. Senjata roh, senjata ajaib, dan senjata tahu masing-masing memiliki pola spiritual, pola sihir, dan pola Dao. Setiap pola berbeda, dan ditemukan oleh tokoh legendaris dari langit dan bumi. Pola ajaib Dao Win Chaim telah hilang. Bahkan jika dia benar-benar memadatkan pola ajaibnya, mustahil untuk mencapai efek yang sama. Kalau begini, saya bisa membantu Nona Sang Guan memperbaikinya, tapi saya tidak ingin melakukan hal yang menipu seperti itu. Mendengar hal tersebut, Jiang Chen yang masih menunggu lonceng angin diantarkan, bersin dan berpikir sendiri siapa yang berbicara buruk tentang dirinya. Han Conger juga tergerak oleh kata-kata ini dan berpikir itu sangat mungkin, dengan mengatakan dia mungkin tahu bahwa itu hanya nilai peringatan, jadi dia ingin memancing di perairan yang bermasalah. 1060